Misteri Lukisan Tengkorak Jilid 3 3. Kuan Hui Tok Sambil memicinkan sebelah matanya yang sesat dan sembelari senyum tak senyum Li Wong Tiong menegur, kau bernama Tong Keng bukan? Setelah tertawa, kembali terusnya, sebetulnya belum secepat itu jatuh pada giliranmu, tapi berhubung kemarin kau membuat keonaran dalam penjara, terpaksa aku harus memilih untuk menguliti dirimu terlebih dulu. Walaupun sadar nasibnya bakal tragis, namun Tong Keng tidak mengerti apa yang dimaksud Li Wong Tiong, lekas runya, aku difitnah, aku tak bersalah, aku pun tidak merampok barang kawalan apalagi membunuh, sekalipun akan menjatuhi hukuman, seharusnya hukuman berdasarkan peraturan negara, kenapa kalian bertindak sewenang-wenang? Setelah berada di sini, hukum negara sudah tak berlaku lagi, di sini tak ada peraturan, tak ada hukum, yang ada hanya perkataanku, keputusanku adalah hukum, ujar Li Wan Tiong Hambar. Baik, kami orang-orang dari perusahaan ekspedisi Sinwi Piao Kiok tak pernah merampok, tak pernah membunuh, kami di kambing hitamkan, kau harus memberi keadilan untuk kami. Setiap orang tentu akan berkata kalau dirinya tak bersalah, biar sudah salah membunuh orang pun tentu akan beralasan hilaf karena sedang mabuk dan tak sadar, kalau ada yang memperkosa, dia akan berkata si wanita yang menjebaknya, merayunya, uang kawalan jelas lenyap ketika sedang kalian kawal, Kalau bukan perbuatan kalian, lantas siapa yang berbuat? Ketika bertarung mempertahankan barang kawalan itu, dari 41 orang anggota Sinwi Piao Kiok kami, ada 27 orang tewas, apakah bukti ini tidak cukup? Teriak tongkeng semakin gusar. Li Wan Tiong tertawa. Jelas banyak anggota kalian yang mampus, katanya, kalau hasil rampokan tidak dibagi secara merata dan adil, tak heran kalau terjadi saling gontok, saling membunuh di antara sesama. Sebenarnya apa maksudmu selalu menuduh dan memfitnah perusahaan ekspedisi Sinwi Piao Kiok kami? Teriak tongkeng mulai murka. Maksudku, kalau aku menghendaki kau hidup, kau pun hidup, kalau aku menghendaki kau mati. Dia melirik sekejap ke arah tubuh berdarah yang tergeletak di tengah ruangan, lalu menambahkan, maka kau pun mati. Baik, kalau kau memang bersikeras menuduhku, bawa aku ke pengadilan. Hahaha, aku kan sudah bilang, ujar Li Wan Tiong sambil tertawa sinis, setelah berada di sini, tunggu saja keputusan apa yang akan Xiaoya berikan kepadamu, buat apa mesti repot mengadilimu di pengadilan. Kalau begitu kau tak usah banyak bacot lagi tuh kastongkeng semakin suot, hari ini aku sudah terjatuh di tangan kalian, paling juga kehilangan batok kepala. Aku tak ingin memenggal kepalamu, Li Wan Tiong tertawa. Tongkeng tertegun, belum sempat ia mengucapkan sesuatu, Li Wan Tiong sudah berkata lebih jauh, aku hanya ingin menguliti tubuhmu, mengulitimu dari ujung kepala hingga ke ujung kaki, akan kukuliti kau seutuhnya, hahaha, biarpun kulitmu sedikit rada kasar, tapi amat kenyal dan tahan banting, aku rasa masih terhitung berkualitas bagus. Apa kau bilang teriak Tongkeng? Li Wan Tiong memandangnya sekejap lalu tertawa, tiba-tiba dia membentangkan gulungan kain yang berada di tangannya dengan sangat hati-hati. Begitu terbentang maka terlihatlah sebuah lukisan yang panjangnya beberapa kaki dan lebar beberapa meter, sebuah lukisan hasil sulaman yang sangat indah. Tongkeng melirik sekejap, dia saksikan lukisan itu menggambarkan sebuah bangunan loteng yang sangat indah dan meja dengan perabot serta peralatan yang serba mewah, suasana yang ditampilkan adalah suasana saat berlangsungnya perayaan ulang tahun. Tongkeng hanya merasa begitu lukisan itu dibentangkan, maka terasalah semacam hawa yang menyesakan nafas, namun dia tak tahu di mana letak keistimewaan lukisan itu. Maksudku, aku hendak membuatmu menjadi manusia dalam lukisan, kembali Leon Tiong berkata sambil tertawa. Tongkeng semakin tak habis mengerti. Yang Iye Usim yang duduk di bangku kayu cendana tiba-tiba menimbrung, lukisan aneh yang berada di tangan Kongcu itu terbuat dari kulit manusia. Yang Iye Ugi segera menambahkan, kulit yang kelewat tua atau muda serta kelewat banyak bekas lukanya tidak masuk hitungan, lukisan ini membutuhkan 34 lembar kulit manusia yang paling bagus untuk disusun menjadi selembar lukisan yang indah. Dan kaseharusnya gembira, karena giliran berikutnya adalah dirimu, kata Yang Iye Usim lagi sambil tertawa. Oleh sebab itu Kongcu tak akan memenggal kepalamu, sambung Yan Iye Ugi, kami hanya membutuhkan selembar kulit tubuhmu, asal kau bisa bertahan hidup setelah dikuliti, silakan saja untuk melanjutkan hidupmu. Sejak lahir belum pernah Tongkeng mendengar kera keji yang begitu menggidikan hati, menyaksikan sobat karibnya yang masih terkapar di tengah genangan darah itu, segera ia berteriak parau, Kalian, itulah dia, ujar Li Wan Tiong sambil manggut-manggut dan tertawa, kulit manusia silan itu yang paling jelek kualitasnya, dia mempunyai 7-18 luka di tubuhnya, oleh sebab itu kulit yang bisa digunakan hanya beberapa inci saja, Masih mendingan manusia si Tio ini karena sebagian besar kulitnya bisa dipergunakan, entah bagaimana dengan mutu kulitmu. Apakah bisa digunakan seluruhnya? Tongkeng berteriak aneh, sekuat tenaga ia meronta, meskipun borgol tidak sampai terlepas, namun borgol kayu. Yang dipasang di kepalanya segera tergetar hingga retak dan terlepas. Menyaksikan hal itu, sastrawan berkapak raksasa giengsi menggelengkan kepala berulang kali, katanya, nyali macan kumbang. Kau pun terhitung jagoan persilatan, semestinya tahu diri, dengan kepandayan yang kau miliki itu paling hanya mampu menghadapi 3-4 gebrakan dari salah satu di antara kami berempat, lebih baik tak usah kau membuang tenaga. Tongkeng tahu apa yang dikatakan giengsi memang kenyataan. Selama ini dia hanya pernah membayangkan kera kematian yang mungkin akan menimpanya, mati dalam pertempuran, mati terbunuh bahkan mati karena sakit, mati karena terpeleset, atau mati karena kepala dipenggal, mimpi pun dia tak pernah membayangkan kalau suatu hari nanti dia harus dikuliti hidup-hidup sehingga mau hidup susah, mau mati pun sulit. Dia dijuluki orang nyali macan kumbang, tentu saja nyalinya memang melebih siapapun, meski demikian, setelah menyaksikan dengan mati kepala sendiri bagaimana seorang rekannya yang telah dikuliti terkapar di tengah genangan darah, tak urung hatinya merasa bergidik juga. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu, seorang lelaki setengah umur masuk ke dalam ruangan dengan tergopoh-gopoh. Mula-mula dia menjura pada Liwantiong, kemudian kepada orang yang tak diketahui namanya itu seraya berkata, Suwani, Toaloya mempersilahkan Anda masuk ke dalam. Kakek berambut putih dari margani itu menyahut, dia menengok sekejap ke arah Liwantiong. Kelihatannya Liwantiong menaruh hormat terhadap orang ini, lekas katanya, Ayah tentu ada urusan penting, silakan nih ya masuk ke dalam. Orang sini itu manggut-manggut kepada semua orang, kemudian mohon diri, tidak melihat bagaimana ia bangkit berdiri, tahu-tahu bangku kayu cendana yang didudukinya sudah melambung ke udara, seolah di bawahnya terdapat permadani tak berwujud yang menarik bangku itu, tahu-tahu dia bersama bangkunya sudah meluncur keluar, tidak terlalu cepat juga tidak lambat, dia mengikut di belakang lelaki setengah umur itu. Menyaksikan hal itu, Liwantiong segera memuji, Nia, ilmu Sin Leong Kian Siu, naga sakti menonggolkan kepala, milikmu ini makin dilatih semakin sempurna, bila ayah bisa memperoleh bantuanmu, semua masalah pasti gampang diatasi. Hahaha. Ketika Liwantiong selesai bicara, dua bersaudara Yan Den Gi Eng Si segera ikut tertawa, gelak tawa Yan Ye U Gi paling keras, sementara Yan Ye Usim hanya mendesis perlahan sebagai pertanda tertawa, sedang tertawa Gi Eng Si yang kelihatan paling gembira, cuma dia tertawa setelah selang beberapa saat. Tentu saja Tongkeng tak punya waktu untuk memperhatikan suara tawa mereka. Dari pembicaraan Liwantiong tadi, tiba-tiba teringat olehnya pada seorang tokoh lihai dari dunia persilatan, orang itu pun berasal dari Margani, terhadap tokoh yang satu ini, Tongkeng tidak mengetahui terlalu banyak, dia hanya pernah mendengar dari pemilik perusahaan ekspedisi, Konghang Liang, Koloyacu yang pernah menyinggung tentang orang ini. Ketika mendengar nama itu, Koloyacu sempat menghela nafas sambil berkata, sebetulnya gembong iblis ini selalu malang melintang di seputar wilayah Soat Tse, namanya menggutarkan seluruh kolong langit, semoga saja anggota perusahaan Piao Kio kita jangan pernah berjumpa dengan gembong iblis ini. Setelah kepergian orang sini itu, kembali Liwantiong memandang ke arahnya sambil tertawa, ujarnya, kulit manusia yang sudah mati susah dikuliti, sebab begitu orang mati, kulitnya mulai menyusut dan menjadi kaku, tidak bagus bila dipakai untuk menyulam, kulit orang semaput bila dikuliti pun kurang bagus, karena kulitnya akan kendor, tidak kenyal dan tak punya kekuatan, sangat susah bila dipakai untuk menyulam, oleh sebab itu menguliti orang hidup yang paling bagus, semakin kesakitan orang itu maka kulitnya akan semakin kencang dan paling cocok untuk digunakan sebagai bahan sulaman, oleh sebab itu, hahaha, terpaksa kau mesti menahan sakit nanti. Mendengar sampai di sini, Pongkeng tak kuasa menahan diri lagi, diam-diam ia mengambil keputusan, daripada dikuliti hidup-hidup dan harus merasakan siksaan yang mengerikan, lebih baik bertarung sampai titik darah penghabisan. Andai kata harus mati pun, paling tidak ia mesti menghadiahkan 6-70 tusukan di tubuh sendiri agar kulit badannya rusak dan tak bisa dipakai sebagai bahan sulaman orang. Sementara dia masih berpikir, tiba-tiba terdengar Liong Giamong berseru dari luar pintu, Kongcu, tawanan sudah dibawa kemari. Bawa masuk perintah Liwantiong dengan kening berkerut. Baik sambil menjawab Liong Giamong melangkah masuk ke dalam ruangan sambil mendorong sebuah kereta kayu di mana seseorang duduk di dalamnya. Lelaki yang duduk dalam kereta beroda itu memiliki sepasang alis mati yang tebal, wajah penuh cambang, sepasang kakinya lemas tak bertenaga, meski duduk dalam posisi yang tersiksa, namun wajahnya masih memancarkan kewibawaan yang luar biasa. Begitu berjumpa dengan orang itu, Pongkeng segera berseru kegirangan, Kuanto aku. Orang cacat yang duduk di atas kursi beroda itu memang tak lain adalah Kuan Huitok. Kuan Huitok menyahut, sementara sepasang matanya langsung berubah merah setelah menyaksikan tubuh berdarah yang tergeletak di tengah ruangan, dengan cambang yang berdiri bagai duri, serunya penuh amarah. Manusia sili, kau memang bajingan berhati biadab, perbuatan keji semacam ini pun berani kau lakukan. Yang Iye Usim tertawa dingin. Kuan Huitok jengeknya dingin, untuk melindungi keselamatan dirimu sendiri pun sudah tak mampu, apa gunanya kau banyak bacot mengurusi urusan lain. Yang Iye Usim, percuma kau menjadi bagian dari umat persilatan, manusia buas dan bejat macam kau tidak pantas hidup terus di dunia ini, umpat Kuan Huitok. Tidak memberi kesempatan kepada Yang Iye Usim bicara lebih jauh, Liwan Tiong segera menukas, sudah kau pertimbangkan usulku beberapa hari lalu? Hahaha, sekarang kakiku sudah cacat, apa yang bisa kulakukan jika bergabung denganmu? Kuan Huitok tertawa tergelak. Terus terang saja, dengan kemampuan yang dimiliki saudara Kuan, asal kau bersedia bergabung dengan kami ayah dan anak, tanggung kondisi badanmu akan merubah, dan lagi dengan keadaanmu sekarang. Dia menatap sekejap sepasang kakinya yang cacat, kemudian meneruskan, kami malah jauh lebih mempercayai saudara Kuan. Hahaha, kakiku sudah cacat, apa yang bisa kulakukan? Apalagi yang mesti kalian takuti kembali Kuan Huitok tertawa tergelak. Tiba-tiba Yang Iye Usim menyela, padahal kita tak butuh manusia macamu ini, dalam dunia persilatan masih terdapat 800-1000 orang yang bersedia bekerja untuk Taijin dan Kongcu, sementara dia sombong, tak kabur dan tak tahu diri, lebih baik dibunuh saja. Kuan Heng, sudah kau dengar perkataan itu sambil tertawa Liwan Tiong melirik sekejap ke arah Kuan Huitok. Sudah ku dengar. Jika kau masih belum mau sadar dan tetap tak tahu diri, aku tak berani menjamin keselamatanmu. Sejak memasuki gedung ini, aku orang Shikwan memang sudah siap keluar dari sini dalam keadaan mampus. Tongkeng segera merontas sambil berusaha mendekati Kuan Huitok, teriaknya lantang, Kuanto aku, kau sungguh mengagumkan, aku bersedia mati bersamamu. Siapa tahu tiba-tiba Kuan Huitok berbisik, Saudara Cilik, kalau bisa tidak mati, lebih baik jangan mati dulu. Selesai bicara dia mencengkeram rantai Borgol yang membelenggu di tubuh Tongkeng, kemudian dengan beberapa kali sentakan dia putuskan semua rantai yang membelenggu kawannya itu. Tindakan yang dilakukan ini sangat mendadak dan di luar dugaan siapapun, untuk sesaat Yan Ye Usim dan Yan Ye Ugi hanya bisa berpaling ke arah Li Wan Tiong dengan pandangan melongo. Tampaknya Li Wan Tiong sudah dibuat murka oleh hulah Kuan Huitok yang sama sekali tidak memberi muka kepadanya itu, hardiknya penuh amarah, bunuh dia. Kata bunuh baru meluncur keluar, dua bersaudara Yan, satu dari kiri yang lain dari kanan sudah melejit ke muka bagai burung Raja Wali dan serentak melancarkan serangan. Dalam waktu singkat kursi beroda yang diduduki Kuan Huitok sudah tergulung oleh semacam tenaga tekanan tak berberwujud. Belah am, kursi itu seketika hancur berkeping-keping, tapi pada saat yang bersamaan Kuan Huitok sudah melejit ke udara, meninggalkan kursi beroda itu. Dengan menekankan sepasang tangannya ke sisi bangku, Kuan Huitok sudah meminjam tenaga tekanan itu untuk menerkam ke arah Li Wan Tiong. Baru beberapa detik dia meninggalkan kursi beroda itu, seluruh bangku kayu itu sudah terhajar dan hancur. Tubuhnya segera menyelinap di antara Yan Ye Usim dan Yan Ye Ugi, sepuluh jari tangannya yang dipentang bagai cakar baja tampaknya segera akan bersarang di tubuh Li Wan Tiong. Mendadak sekilas cahaya tajam berkelebat dari udara, Tau-tau sebuah kapak raksasa sudah meluncur datang melancarkan bacokan maut. Kekuatan serangan ayunan kapak itu sungguh dasyat, kecepatannya pun bagai sambaran kilat, tanpa menimbulkan sedikit suara Tau-tau sudah di depan mata. Kuan Huitok membentak nyaring, sepasang telapak tangannya dihantamkan ke muka lalu menjepit metu kapak itu kuat-kuat, bersamaan waktunya tubuh mereka sama-sama meluncur jatuh ke bawah. Orang yang melancarkan serangan itu tentu saja Gieng Si. Begitu bacokan kapaknya dijepit oleh sepasang tangan Kuan Huitok, ternyata kekuatan serangannya lenyap seketika, bukan saja serangannya gagal bahkan kapak itu bagai terjepit oleh batu karang, sama sekali tak mampu dicabut lepas, kontan saja kejadian ini membuat Gieng Si naik pitam. Tapi begitu tubuh mereka sudah mencapai permukaan tanah, situasi seketika berubah total. Begitu melayang turun ke permukaan tanah, Gieng Si segera memperkuat kuda-kudanya, sedang Kuan Huitok di pihak yang dirugikan karena ia tidak memiliki kaki, maka tubuhnya segera jatuh terjerembab ke bawah. Begitu terjatuh, asal dia sedikit kurang waspada, segera Gieng Si akan melepaskan bacokan dengan sepenuh tenaga maka tak sulit untuk membelah tubuhnya menjadi dua bagian. Ternyata Kuan Huitok tidak sampai roboh terjerembab, karena pada saat yang bersamaan Tongkeng telah memburu ke depan dan meletakkan tubuh rekannya itu di atas bahunya. Kuan To'ako, kau tak usah takut, teriak Tongkeng lantang, aku akan menggendungmu, aku akan mendukung tubuhmu. Sebenarnya dia masih ingin mengucapkan sesuatu lagi, namun tak sepatah kata pun sempat diucapkan. Rupanya pada saat itu Kuan Huitok yang didukung di atas kepalanya sudah mulai bertarung sengit melawan Gieng Si, bagaimana keadaan pertarungan itu memang tidak terlihat jelas olehnya, namun ia dapat merasakan tenaga tekanan di atas bahunya makin lama semakin berat, saking beratnya nyaris seperti mau mematahkan seluruh tulang pinggang dan pinggulnya. Tapi Tongkeng mengertak gigi, dia terus bertahan dan berusaha mendukung rekannya untuk bertarung. Tiba-tiba Gieng Si mengayunkan kakinya melancarkan tendangan, yang diarah adalah pinggangnya. Andai kata tendangan ini sampai bersarang telak, bukan saja tubuhnya akan menderita luka parah, bahkan Kuan Huitok yang berada dalam gendongannya pun akan ikut roboh. Dalam keadaan begini, Tongkeng tak berani bergeser ataupun menghindar, sebab bila ia bergeser setengah langkah saja, maka hal itu sudah pasti akan memengaruhi keadaan Kuan Huitok yang sedang bertarung seru. Dia rela terluka parah daripada menggeser badannya yang akan berakibat Kuan Toa Konya kehilangan satu jurus serangan. Di luar dugaan tendangan Gieng Si hanya dilepaskan separoh jalan, tiba-tiba dia menghentikan tendangannya, sampai lama kemudian baru menarik kembali serangannya itu. Sejak itu sudah empat kali Gieng Si mencoba menendang dengkulnya, menyapu kakinya atau menendang betisnya, tapi setiap kali serangannya hanya mencapai setengah jalan, dia selalu membatalkan kembali ancamannya, sebab begitu dia melakukan tendangan, langkah kakinya justru kacau sendiri hingga nyaris tak mampu berdiri tegap. Kepandayan silat yang dimiliki Tongkeng pun terhitung bagus, untuk wilayah seputar Soat Sei, nama perusahaan ekspedisi Sinwi Tiao Kio cukup berkibar, sementara sinyalimacan kumbang Tongkeng termasuk seorang jago yang paling diandalkan perusahaan itu, khususnya ilmu pukulan Siao Lim Sin Kun dan 36 jurus ilmu Golok Hang To Tzu Hoat yang diakininya boleh dibilang sangat disegani orang. Dari pertarungan yang sedang berlangsung, dengan cepat Tongkeng dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam pertarungan antara Gieng Si melawan Kuan Hui Tok kali ini, jika Gieng Si ingin merebut kemenangan, maka dia harus melukai dulu dirinya agar Kuan Hui Tok kehilangan tumpangan serta tempatnya berpijak. Tapi rupanya Kuan Hui Tok tahu taktik musuhnya itu, maka setiap kali pihak lawan menyerang Tongkeng, dia pun segera melancarkan serangkaian serangan maut yang memaksa Gieng Si harus menarik kembali serangannya di tengah jalan. Dari kejadian itu, bisa disimpulkan bahwa Kuan Hui Tok telah berhasil merebut posisi di atas angin. Sementara berpikir, tanpa terasa Tongkeng pun menengok ke atas, tapi begitu menengok, dia pun terkesiap dibuatnya, ternyata rambut miliknya sudah terpapas kapak hingga sebagian besar telah gundul. Bukan hanya begitu, metu kapak berulang kali menyerempet di atas kulit kepalanya, terkadang menempel juga di atas sidungnya, cahaya tajam yang berkilauan betul-betul menggidikan hatinya. Tak kuasa lagi keringat dingin bercucuran membasai tubuh Tongkeng, ia segera menundukkan kembali kepalanya dan tak berani menengok ke atas lagi. Ditinjau dari keadaan ini, bukankah berarti posisi Gieng Si yang berada di atas angin? Belum habis singatan itu melintas, mendadak tampak olehnya tubuh Gieng Si sudah mundur sejauh delapan langkah dengan tubuh sempoyongan. Kenyataan ini membuat Tongkeng merasa sangat lega, ketika menengok lagi ke atas, tampak cahaya kapak semakin berkembang keempat penjuru diiringi suara deruan angin kencang. Rupanya Kuan Hwi Tok telah berhasil merampas senjata kapak raksasa itu dari tangan Gieng Si, kini dengan mengandalkan senjata itu menghadapi dua bersaudara Ayan.